Oke teman-teman kita udah ada di bootnya Honda, Honda mobil, seberang-seberangan langsung sama Toyota dan di bootnya Honda ini paling baru tuh hanya yang N7X, sisanya kalau buat unit-unit lain kayak Civic, Brio, segala macam, ARV, VRV itu masih tipe yang lama jadi paling baru man of the match-nya cuman N7X, warnanya ada di tengah, warnanya apa ya ini namanya ya ya sedikit krem juga enggak, tapi ada, ya lihat aja sendiri deh, susah juga ngomongnya City Hatchback RS juga ada, warna putih, lalu di bagian sebelah kanan itu ada buat Honda Connect nah itu buat hybrid-hybrid di sana tuh semuanya tuh, udah ada logo E-nya yang warna biru di sebelah kiri ini adalah Honda E, jadi khusus buat mobil listrik, kalau lihat modelnya tuh unik sekali ya mirip-mirip kayak si Wuling Cloud yang baru, tapi agak lebih kaku sih desainnya sih dan kita abis dari Honda, kita langsung aja ke bootnya Wuling nah Wuling ini ada buat yang unit New Cortez terus yang man of the match-nya yang paling baru adalah Cloud EV ya, selain ARV sama si Pinko dia ada yang paling baru adalah Cloud EV, ini speknya lebih tinggi lagi dan harganya juga sepasti di atas dari dua mobil yang udah ada di boot Wuling juga kita bakalan masih ngelihat REV yang dipakai buat G20 beberapa tahun lalu yang buat di Bali, ASEAN nah ini dari 2022, lalu 2023 masih dipakai juga official car partner ya kita sekarang ke stand-nya Toyota di stand-nya Toyota kita bakalan ngelihat langsung di panggung utamanya ada All New Velfire HEV sama si BZ4X jadi ini fully electric, dua yang lagi di launching, yang memang man of the match ya lagi rame banget buat dilihatin dan di sisi sebelah kanan panggung itu ada si Hilux Rangga yang sebenarnya kita udah lihat ya waktu di Thailand Motor Expo tahun lalu cuman memang di Thailand itu namanya berbeda, tidak ada rangganya disini dikasih rangga biar jauh lebih melokal dengan budaya Indonesia mungkin ya namanya dan ini masih sistemnya masih pre-order ya, jadi masih inden, belum ready dan lagi-lagi untuk yang di sebelah kirinya adalah Toyota Gazor Racing jadi semua unit Toyota ini di GR-kan untuk mesinnya kita di stand-nya Ceres, ini satu pabrikan sama Devesca dan ini dia ada pajang Ceres E1 yang warna blue sama yang ada warna pink juga, di belakang itu warna putih jadi dia cuman bawa tiga unit dan stand-nya cukup minimalis ya cuman bawa satu tipe dengan tiga warna kalau kita pegang bodinya ketok-ketok wow ini full plat boss, jadi bukan kaleng-kaleng yang tebel, memang mungil, tapi kayaknya boleh diadu tabrak juga nih kita udah ada di stand-nya Hyundai dan memang untuk desainnya mirip banget kayak di Thailand Motor Expo yang kita udah datang tahun lalu dua tahun betul-betul kita ke Thailand Motor Expo dan stand-nya seperti inilah Hyundai tapi di sini kayaknya agak kurang terang ya, lebih terang yang di Thailand sana tapi untuk lininya semua dibawa, dari Stargazer, Kreta, Palisade, bahkan yang kita udah lihat sebenarnya tahun lalu tuh adalah Hyundai 7 yang modelnya warna kayak hijau si Honda style lo baru gitu loh cuman di sini warna hijaunya agak kayak kusam ya, gak gitu kelihatan mengkilat gitu loh jadi ya teman-teman kalau mau ngeliat Hyundai 7-nya bener-bener ciamik sekali warnanya bisa nonton video kita yang di Thailand Motor Expo udah dua tahun dulu tuh, jangan lupa nonton unit yang dibawa di Hyundai juga ada Ioniq 5 ini masih backbone jualannya sama si Kreta ya Palisade ada juga di sebelah kanan Hyundai Kona Electric warna Blue Nevy seperti itu ya kira-kira begitulah stand-nya Hyundai oke kali ini kita ada di stand BYD dan memang beberapa minggu sebelum IMS 2024 sebenarnya BYD sudah launching jadi dia menampilkan tiga unit ini ada Ato, Dolphin, dan Seal tapi gue gak ngomongin yang tiga ini sih karena memang kemarin pas lagi launching harganya keluar di IMS ini wih itu yang bikin tercengang banget dong itu kayak ngerusak pasaran harga mobil elektrik di Indonesia dengan speknya yang luar biasa gila sebenarnya sekali cas bisa sampai 600 km gila itu, luar biasa banget tapi yang gue suka adalah sebenarnya yang sebelah kiri stand ini BYD Denza D9 ini segede kayak Alphard tapi elektrik, gila banget ini grill depannya juga waduh ganteng habis cowok banget ini, maco lah pokoknya lah dari BYD kita nanti kita langsung ke nah ini kita di stand nya Finfast jadi tagline nya Living Unbound dia bawa beberapa lini juga nih ada serinya angka ya dia VF7, VF6 terus ada VF5 yang warna merah di tengah sama yang ada banyak tanda tangan itu tuh yang VF5 yang warna putih di atas lalu ada yang VF-I34 ini ada yang I34 sama yang 34 ya yang warna kayak lagi-lagi ini hijau metaliknya si Honda Stylo nih sama kayak Hyundai 7 yang tadi kita lihat gitu loh jadi memang kayaknya warna ini lagi ngetrend banget ya sekarang ya jadi kurang lebih begitulah si Finfast pabrikan asal Vietnam yang menyerang masuk ke negara kita Indonesia harus disitu balik ya sebenernya maksudnya kita yang menyerang negara mereka dengan mobil nasional tapi ya entahlah sampai sekarang kita mobil nasional masih kiri kanan sikut-sikutan masih belum jelas punya atau enggak paling enggak kita bisa belajar lah dari Finfast ini sebenernya di stunnya Cherry ini paling baru dan launching adalah Omoda E5 dengan harga Rp 488 juta on the road khusus harganya untuk Rp 2.000 pembeli pertama wah gila banget ya tapi kalau teman-teman lihat memang stunnya Cherry ini cukup rame juga ya dan kalau kita lihat di jalanan juga sudah mulai rame yang pakai brand Cherry di stunnya Cherry kita langsung ke Subaru ini plaza Subaru jadi memang belum ada unit baru juga belum ada launching lini baru jadi masih yang lama dengan Subaru BRZ terus lalu ada yang warna orange di belakang tuh cuma yang di depan ini adalah Subaru Cross Track yang warna blue lalu sampingnya Subaru kita langsung ke stunnya Daihatsu sama seperti Subaru belum ada lini tipe baru jadi masih dengan Ayla, Xenia ya begitulah kira-kira Daihatsu IMS ini buat kita nih teman-teman yang memang bikin video ya itu agak susah juga gitu loh karena stunnya ini masing-masing stun ini berlomba-lomba dengan sound systemnya itu bukannya suaranya di stunnya sendiri tapi nembak kiri kanan depan gitu loh jadi waktu kita lagi bikin video ini kayak kucing-kucingan gitu loh mana yang lagi nggak ada audionya lagi mati baru kita bikin gitu loh memang agak sedikit susah juga dan teman-teman youtuber lain juga pasti bakalan ngerasain juga deh pas lagi sudah standby mau mulai syuting kerekaman eh tiba-tiba suaranya nyala gitu loh wah hold dulu lah 5-10 menit tunggu mati baru mau mulai nggak taunya stun sebelah nyala suaranya itu juga bocor sebenernya jadi memang agak susah ya di IMS 2004 bukan 2004 juga dari IMS tahun lalu juga sama gitu loh jadi memang untuk kita PR-nya adalah di suaranya yang bakalan agak bocor ya apalah kita bu kita nggak punya privilege untuk masuk lebih dulu yang masih pada hening ini udah rame jadi mau nggak mau kita usahakan terbaik buat teman-teman biar paling nggak teman-teman bisa nikmatin ada mobil baru apa nanti untuk detail-detailnya gimana-gimana banget boleh cek channel teman-teman media lainnya ya untuk di stun BMW dan Mini seperti biasa ini selalu nempel dan di Gaikindo juga sama nempel juga khusus di hall 5 ya dia ini ada Mini Countryman lalu Mini Electric lalu kita bakalan langsung ke stunnya Suzuki Suzuki ini menarik nih sebenernya jadi banyak sekali tipe Jimny Jimny baru yang 5 pintu ini jualannya juga agak unik ya launching harganya 470an tapi kalau ditanya harganya berapa disebutnya 530 dan ini udah kena roasting juga sebenernya sama Om Vitraeri dan Om Mobi lalu ada tipe-tipe lainnya juga ada XL7 di sebelah kiri sama Singungil Espresso warna merah Ignis warna orange lalu ada Baleno dan Grand Vitra udah beberapa tahun itu Suzuki selalu nempelin unit roda 2 nya itu di stun mobil dan tahun ini di MS 2024 kita cuman melihat Vstrom SX250 cuman 1 unit yang tadinya padahal tahun lalu masih ada Gixxer masih ada GSX150 teman-teman kita langsung aja ke stun di seberangnya Suzuki ini ada MG MG membawa MG4EV 433 juta ini menarik juga nih garansinya 8 tahun gila berani ya 8 tahun MG4EV lalu ada MGZS masih di stun MG jadi belum lama hari kedua IMS itu ada launching MG M9 atau Maxus 9 EV kita langsung ke stunnya Mitsubishi motor aja ini di penghujung dari hall khusus roda 4 yang paling ditonjolin adalah si Mitsubishi X-Force walaupun memang semua lininya dibawa ya dari si All New Pajero Sport Expander Outlander Strada Triton nah cuman ini unit yang lucu-lucu nih yang elektrik punya nih yang kayak minibus kecil gitu kayak Suzuki Carry lebih kecil lagi itu sekarang udah dijual dengan sistem sewa tapi tidak ketinggalan ini ada stunnya Indomobil Plaza yang luar biasa besar berbeda dengan hall mobil lainnya ya jadi ini dia sendirian di hall B1 Indomobil Plaza menaungi beberapa brand mobil seperti Audi, Citron, Jaguar, Land Rover, Kia, Nissan, dan Volkswagen udah gitu juga ada bawa Yadea juga untuk roda 2 nya tapi polis ya motor listrik temen-temen ini justru malah pencahayaannya jauh lebih terang di stunnya Indomobil jadi keliatan sekali warna-warna mobilnya itu high catching sekali dan buat informasi aja sponsor kita sponsor kita filter Verox itu sudah tersedia untuk hampir semua mobil yang ada di MS 2024 80% mobil bensin ya kalau listrik ya tentu tidak ada filternya jadi buat temen-temen yang memang sudah beli mobil baru ataupun masih pakai mobil lama dan belum ganti filternya ke Verox bisa langsung kontak kita aja nanti kita langsung kasih linknya atau mau tanya-tanya juga boleh cek deskripsi thank you udah nonton jangan lupa komen, share yang banyak dan juga subscribe di channel Prime Station Terima kasih